Pau, bangun Pau, bangun udah siang. Hai semuanya, nama gue Pau Pau. Gue anak tunggal di keluarga ini. Yang barusan bangunin gue itu Ratu Ayu Kajeng Istiqomah. Hmm, aneh ya namanya. Gue juga mikir gitu sih. Tapi katanya... Ih, soalnya kata orang tuaku itu nama ratu dari nama kerajaan. Jadi suatu saat aku akan tinggal di kerajaan kayak gitu loh. Keren tuh. Anyway, ratu itu dari kecil dia diasuh oleh bokap gue. Untuk bantu-bantu di rumah, sekaligus untuk temenin dan jagain gue ketika gue telah kehilangan nyokap gue. Kita udah besar bersama-sama dan gue udah anggap dia kayak sahabat dan saudara sendiri. Maaf, ratu kok bisa. Iya dong, Bapak sing beliin katanya buat temenin kamu jalan-jalan. Tapi tetapi aku sing temenin kamu. Emang lo bisa nyetir ya? Bisa dong, gampang gini kok. Ih, gue juga mau coba nyetir dong. Jangan, nanti aku domen Bapak bahaya. Gila ya, nyetir aja gak boleh. Eh, Pau kita dek kemana yuk? Gatau, terserah lo deh. Eh, Pau, Bapak dua hari lagi udah set up kamu dinner loh di WTBintang 5. Hah? Apa? Sama siapa lagi? Aku gak tau kata Bapak sih orangnya kaya. Aduh, pokoknya keren banget. Aduh, pokoknya kamu kayak Cinderella aja. Gila ya? Mana ada sih Cinderella yang tinggal di rumah mewah, dijodohin, dibeliin mobil. Dia tuh cuma ada ibu peri doang, tau gak? Gue ada ide. Pokoknya mulai sekarang lo harus jadi ibu peri gue. Lo harus kabulin semua permintaan gue. Hah? Lih, serah tuh. Gue tuh capek hidup kayak gini terus, tau gak? Gue gak pernah rasain apa yang namanya hidup. Sekolah aja, homeschooling. Kuliah, di rumah. Lato, please lah. Kamu mau tau apa aja sih, Pau? Pertama, lo stop mobil dulu. Oke, sekarang keluar. Nah, lo masuk Lato, ajarin gue nyetir. Gak mau, nanti aku domain Bapak, bahaya. Gak. Yaudah, aku sendirain. Aduh, 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 aduh. Siap? Let's go. Aduh, aduh, jantung aku tuh mau copot, tau gak sih? Kamu jangan sampai kasih tau Bapak ya, bisa mati aku nanti. Ya ampun, Ratu. Lo tuh kerjanya sebenarnya apaan sih? Dikit-dikit papa, dikit-dikit papa. Aduh. Masa kamu gak tau sih? Basically kerjaan aku tuh jagain kamu. Make sure kamu tuh gak papa. Kamu tuh juga harus jadi orang kaya seperti papimu itu loh. Eh guys, gila ya hari ini kita kerja capek banget bro. Iya lah, gue udah bilang kita tuh memutus satu intern bro. Iya, selagi yang kita kerjaan sepuluh orang, kita handle bertiga. Mana bisa sih bro. Lebay ah. Ya eh. Eh, Ratu. Mereka kerjanya apaan ya? Aku gak tau juga ya. Mungkin kayaknya fotografer kali ya, abis mereka bobo kamera gitu. Eh, kayaknya semua punya kerjaan ya? Semua orang-orang punya kerjaan kali, Pao. Eh, iya. Aduh, biat. Oke sih, kayaknya tertarik banget. Tampai sih. Gini, aku denger kalian lagi cari tenaga kerja ya? Eh, iya sih. Siapa ya? Gini, aku juga lagi cari kerjaan. Boleh gak aku kerja di tempat kalian? Boleh, 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 boleh. Gila bro. Tapi, sorry ya kita butuhnya cowok yang bisa angkat banyak barang. Sorry ya. Eh, gak apa-apa, gak apa-apa. Main ke kantor kita aja. Iya, ini yang namanya. Oke, thank you. Aduh, aduh, maaf, Pao. Cuma ada dua aku. Shhh. Lu apaan sih? Lu apaan sih? Belen banget. Semoga gak seperti yang aku pikirin ya, Pao. Please. Enggak, kamu tuh apa-apaan sih. Memang kamu mau kerja sama mereka. Mereka tuh butuhnya cowok. Memang kamu mau jadi cowok, Pa. Ya Muratullah emang pinter banget. Aduh, apa-apa sih kamu nih ngagetin aku aja tau enggak sih. Lah tuh, lu kan sahabat gua. Pokoknya lu harus dukung gua apapun itu. Demi masa depan gua. Pa, aku dengan Dara Tuayu katanya Papa mau jodohin aku ya. Pa, please lah Pa. Sekali aja. Biarin aku pilih apa yang aku mau dalam hidup aku. Pao, kamu tuh jangan aneh-aneh ya. Papa tuh lakuin semua yang terbaik buat kamu. Tapi... Pa, tapi aku tuh udah gede, Pa. Pa... Halo. Ya, gimana posisi saham kita? Pa, at least sekali aja. Sekali. Tunggu bener. Ijinin aku ikut acara kampus Ratu Ayo ya. Nginep di puncak selama dua minggu. Please. Ya. Ya. Oke. Terus bisa? Oke. Bisa. Aku nggak nyangka banget Bapak kasih kamu nginep begini. Iya dong. Makanya ngomongnya pake taktik. By the way, Ratu. Lo nggak salah nyewa tempat kayak begini? Nggak. Abisnya aku cuma mampu nyewain kayak gini, Tok. Kenapa kamu nyesel, yuk? Nggak. Udah, Ratu mana titipan gue? Kamu yakin dengan misi ini, Pao? Yakin? Udah cepetin gue interview nanti. Siap, Pao. Siap. Eh, tunggu-tunggu. Nama kamu nggak mungkin Pao-Pao, Toyo. Jadi apa ya bagusnya nama kamu, Yo? Oh iya ya. Pao, Pao. Yang deket apa ya, Pao? Pao. 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 Gila kamu. Apa ya? Hmm. Juno. Juno. Hah? Gimana kalau Juno? Wah iyo, bagus itu bagus. Juno ya? Oke, oke. Jadi mulai sekarang panggil gue Juno. Yes, kamu udah diterima kerjanya, Yo. Diterima. Yowes, buruk masuk. Eh, Pao gimana kerjaanmu tadi? Seru nggak? Hmm. Eh, Pao gimana kerjaanmu tadi? Iya. Ya ampun lah tuh kalau nggak bangunin gue dari tadi sih. Aku yang bangunin kamu, bro. Lihat lu jakku sampe busuk iye. Eh, eh. Orang wes tak bangun nih bro. Salah ku maneng, salah ku maneng. Biye gisih. Iyuh. Kamu niat kerja gak sih? Kita tak jadi kesusahan tau nggak? Kalau nggak niat kerja, nggak usah kerja. Bikin susah aja. Udah! Guys, kita kayak keteralahan deh kali ini. Ya, tapi masa? Jok, nangis. Kita kayaknya kali ini salah air orang deh, guys. Mun, samperin, Gi. Jadi kita gimana, Jun, sekarang? Gimana ya, Tetan? Udah deket juga kali, Gi. Hei. Hei, Jun. Udah. Kamu nggak usah sedih. Mereka cuma lagi pusing kok ada pintar yang gede. Ya, nggak usah sedih-sedih ya. Nah, tenang aja. Oke? Udah, 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 udah. Jangan sedih. Nggak apa, nggak apa. Jadi gimana? Kita update nih proyeknya? Mau nggak moyon. Kita mulutu dana buat beli peralatan baru. Ya, tapi kita cuma bertiga. Ya, mana bisa. Kenapa kita ngajak Juno aja? Juno? Iya. Gila kamu! Lu nggak liat tadi dia telat kayak gitu? Lu nggak bisa pertaruhin pekerjaan kayak gitu lah. Emang lu ada ide lain? Lah kita udah nggak ada waktu lagi. Kalau kita dapat yang lebih jelek gimana? Bener sih, kata Mamun. Nggak bisa, guys. Ini tuh proyek penting. Kalau gagal gimana? Ya, gue tau. Cuma ya, emang lu tau kemampuan Juno kayak gimana? Kamu bisa pegang kamera, Jun. Eh, pernah sih. Tapi sekarang udah nggak pernah lagi. Udah-udah, tenang-tenang deh. Itu bisa diajarin. Gue yakin deh bisa. Enak sih Juno ya, Mon. Suka-suka lo deh! Tur. Tapi kok ngerasa badan Juno kayak badan cewek ya? Sotoy lu. Kayak pernah pegang badan cewek aja. Ya nggak pernah. Cuma gue kan tau badan cowok kayak gimana. Mbak. Yon. Gue tau lo nggak bisa percaya sama gue. Tapi lo juga nggak tau apa yang udah gue perjuangin untuk bisa kerja di sini. Jadi please kasih gue kesempatan. Gue janji kok gue nggak bakal kecewain kalian. Oke lah. Jangan kecewain kita ya. Yuk makan. Yuk makan. Kepala. 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 Coba nih, ini the best, man. Yo bro, maaf ya, telan. Eh, gue cek temen gak apa-apa ya? Siapa nih cewek lu? Bukan, sahabat gue. Oh, sahabat. Siapa namanya? Kamu mau jantung? Ya, lu gak usah genet-genet gitu dong. Biasa aja kali. Sini-sini sama... Siapa namanya, siapa namanya? Apaan sih, ngomot? Gak apa sih, ngomot? Jangan ngomong, ngomot. Gak apa sih, dong? Eh, eh, eh. Sini lo pakein makanan, gak sopan lu ya. Good job, Jun. Kayak nyangka gue ternyata lo berbakat di binang ini. Gak salah, gue taruh kepercayaan gue kepada lo. Thank you, thank you. Jujur gue juga gak tau kalau gue masih bisa pegang kamera. Emang? Lo pernah belajar kamera sebelumnya? Dulu sih, gue sering nemenin nyokap gue hunting foto. Jadi, fotografi itu sebenernya hobi nyokap gue. Tapi, itu juga hal yang paling dibenci oleh bokap gue. Lo kenapa? Jadi, sebenernya waktu itu nyokap gue lagi sakit parah. Tapi, bukannya dia pergi berobat. Dia malah milih untuk pergi hunting foto. Sampai akhirnya, dia meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Jadi, bagi bokap lo, Boki nyokap lo lah yang menunggu kebahagiaan lo dan dia. Sepertinya sih, gitu ya. Soalnya, semenjak kepergian nyokap gue, Gue sama sekali gak boleh pegang kamera. Atau bahkan singgung soal fotografi. Tapi, itu memang karena bokap lo yang salah menyayangi lo dan nyokap lo. Ya, tapi gak bisa gitu juga lah, Tur. Untung aja gue bisa ketemu kalian. Kalau enggak, sampai sekarang, gue gak bakal tau apa kemampuan gue sebenernya. Apa hobi gue. Memang mimpi lo apa? Mimpi. Mimpi. Tujuan hidup. Hal yang lo pengen capai di dalam hidup. Dan yang bakal bikin lo bahagia. Hmm... Mimpi lo apa, Tur? Kalau gue, Gue pengen giniin usaha gue sebesar-besarnya. Dan gue pengen dikenal sama semua orang. Suatu saat nanti, karya gue akan dipajang dimana-mana. Dan semua orang akan berbisik. Eh, itu Guntur ya. Pulau galvan terkenal itu. Eh, apaan sih lo? Woi, woi! Gak, 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 gak! Gak, gak, gak! Gak, gak, gak! Gak, gak, gak! Gak, gak! Barang banyak Iya, gapapa kok Guys, kita udah sampe di rumah pemiliknya nih Kita briefing dulu disini Pokoknya kita semua disini bergantung sama lu ya, Joseph Jun, kenapa lu? Gak apa-apa Siang Halo pak Jun, Jun, Jun Jun, Jun Kamu? Ratu Apa yang kamu lakukan? Selama ini aku cuma percaya sama kamu Ah, jangan pak Ini bukan salah ratu Aku yang paksa ratu untuk bantu aku Keluar semua Pak Berani-beraninya kamu bohongin papa Papa asal aku berbohong Gak apa-apa aku gak punya kehidupan lagi Semenjak mama meninggal aku gak tau apa yang namanya hidup Papa yang merangkut kebahagiaan mama Papa yang ngeburu mama Ken Pa Poh Que Bagi kamu turun... Pa... Maafin aku ya udah bicara kayak tadi... Shhh... Kamu lihat ini... Ini hasil foto-foto mama kamu... Papa baru sadar... Kalau ternyata... Mama kamu sangat berbakat dalam hal ini... Pa... Mungkin kamu benar... Mungkin papa yang sudah ngebunuh mama... Papa sudah membunuh impiannya... Karena papa gak bisa terima kepergian mama kamu... Makanya papa menyalahkan impiannya... Padahal justru disitu letak kebahagiaan mama... Papa... Papa yang ngebuat mama meninggal di rumah sakit... Bukan diperlukan papa dan anaknya... Papa yang mengekang mama di rumah sakit... Bukan yang mewujudkan impiannya... Di saat detik-detik terakhir kehidupannya... Dan gak cukup sampai disitu... Papa juga melakukan hal yang sama kepada kamu, Pao... Tapi sekarang papa tahu... Dan papa sadar... Papa gak mau membunuh impian kamu perlahan-lahan... Pao... Pergilah... Kejar mimpimu... Wujudkan... Apa yang mama kamu belum sempet wujudkan... Buat dia bangga... Buat papa bangga... Dan sampai saatnya tiba... Kamu ceritakan semua pengalaman kamu... Semua pengalaman kamu di dunia ini... Ya... Guys... Maaf ya... Gara-gara gua... Project kali ini gagal... Padahal gua janji gak bakal cewein kalian... Enggak kok Pao... Kata siapa batal... Tapi kamu jadi kok lanjutin proyek ini... Bagian kita dapat tambahan intern satu ini... Enggak tuh... Kamu baik-baik aja disini... Jangan... Ngecokin mereka... Ya... Jagain tempat aku disini... Sampai aku balik... Cepet balik Yopo... Aku gak tau sampe kapan... Ketahan kerja sama mereka-mereka ini... Amun... Jagain Ratu ya... Ya... Kadang-kadang aku pasti jagain dia kok... Yon... Jaga diri baik-baik ya... Hati-hati... Tunggu Pao... Ini buat kamu... Kamu baik-baik aja disana... Jangan lupa kirimin foto-foto kamu buat kita... Poe... Hei guys guys... Apa yang dia aku pakai deng poscat lagi lah... Ha? Baik-baik aja... Hai, kalian apa kabar? Aku disini baik-baik aja. Lihat deh di foto ini. Pemandangannya disini luar biasa kan? Aku berharap kalian bisa disini bersama aku. I miss you guys. Oh ya. Papa apa kabarnya ya? Lama dia gak menghubungi aku. Tidak sabar aku bertemu dengan papa. Sampaikan salamku ya. Ratu, lu gak bilang ke papa? Belum, abisnya bapak berpesan supaya jangan kasih papa sampai dia balik ke Jakarta. Pembelum, abisnya bapak berpesan supaya jangan kasih pula. selamat menikmati selamat menikmati